Hai mayamnya butuh ya warganya besar soalnya besar ruangan subali ini ruangan ketiga semacam aula dirinya tuh dengan dua jalur dimensi lain labirin yang berbeda kita lumayan udah ada 200 sudah itu Oh luarnya sini tuh viewnya begit menoreh mantap sekali itu ada sunset Sampai benderai ya Saat ini kita mau langsung menuju ke Gua Kis Kendo Guanya Sugriwa Subbali Sejarahnya nantikan kita bahas selanjutnya Yuk Sugriwa Subbali Jadi kita mau cek lokasi gua Tempat bersamanya raksasa-raksasa yang ada di Jogja Sugriwa Subbali Sugriwa Subbali itu ada ceritanya Itu ceritanya apa itu kok Sugriwa Subbali itu Oke adik-adik Sekarang kita mau menuju ke Gua Kis Kendo Gua Kis Kendo itu merupakan gua Yang ditinggali oleh dua raksasa Yaitu Sugriwa dan Subbali Yang merupakan Saudara ataupun paman dari Ketek Putih atau Halsang Hanok Itu perjalanan kita Cek lok-cek lok Mantap Halsang Hanok Tentang Tentang 모든 Aduh, seminggu nomor ini. Aduh, aduh, aduh. Kis Kendo. Ini sering buat tarian itu ya? Iya. Itu masak goanya disana? Disini ada tarian Sugriwa Subali namanya nih. Tarian khusus pekas dari Kis Kendo. Itu kan di... Guanya kan dikono. Itu nonton itu. Oh iya. Ini ada... Lukisan apa ini? Ramayana bukan? Uduh ya. Ini bukan? Iya kan? Kulangan? Musola. Oh musola. Itu panggungnya buat nari itu berarti ya? Apa? Buat khusus nari itu ya? Iya. Panggung tari itu goanya dibawah. Tidak. Ini di tebingnya ada nukisan ya. Apa ukirannya kaya Sugriwa Subali? Wah iya keren. Di sebelah sana ada ukiran di tebingnya itu ukiran ketak Sugriwa Subali. kita ada sampai ke lokasi gue lagi sekendul lokasinya sana tapi gelap sekali sepertinya sosok tokoh kita mau coba cek lokasi gue sekendul area explore lontokon anggulan ke tuorjo bersama tim ceklot Erlangga Gelader kita menelusui sejarah Sugriwa Subali Sugriwa Subali ya ini ini dulu ada semacam buat perangan kalau disana sebenarnya kalau harusnya pakai pemandu lebih konteks ya tapi karena kita dadaan kameranya udah gak mendukung ini dampaknya wah ada lampunya disana disini udah gak ada cahaya ada orang wah ada lampunya itu mungkin orang-orang seni penari itu cocok kalau kesana kesini majib dikunjungi untuk licin juga alas gak? licin gak? oh disini ada airnya tempatnya lembab disana ada apakah? menonton! jangan sampai jumpa! jangan sampai jumpa! jangan sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini kita harus sedikit menunduk seluruh masanya. Kayak ada tempat apa ini? Ini ruangan ketua, semacam aula. Ini dia di bawah gunung, jadi bawah gunung itu ada goa. Oh ada dua jalur, jalur kesana, sama jalur kesana. Ini ada dua jalur ya? Tidak ada dua jalur itu. Tidak ada dua jalur itu. Tidak ada dua jalur. Tidak ada dua jalur. Ini takutnya masuk ke dimensi lain. Dimensi lain. Labirin yang berbeda. Kita lumayan udah ada 200 meter jalan. Tidak ada dua jalur. Tidak ada dua jalur. Tidak ada dua jalur. jauh apa ini ruangannya besar ruangan subali jadi tempat raksasa mungkin ya ini kan termasuk wisata purba ini tempatnya raksasa-raksasa kita balik aja oke guys karena masih panjang kita balik aja ya udah gak cukup dan ini semakin licin ya semakin dalam itu semakin lembab ini safety sih buat teman-teman gelar sekali kalau ini harus pakai sepatunya yang gak licin ya yang bawahnya tuh cahaya ilahi cahaya ilahi itu memang kita harus nyebrang ada aliran air sungai bawah tanah itu pak ya masih gak masuk tadi udah tapi ada dua jalur takut nyesat nyesat itu terakhir buat bertapa tapan itu pak yuk setelah pandemi bener-bener mas oh enggak enggak ini tutup ya oh ditutup lama banget yang lama lagi ditutup tapi sebelumnya yuk iya banyak oh kaya ini ya kaya ritual itu pak paling lama berapa hari itu yuk kalau dulu yuk rata-rata 3 hari 3 hari ya betapa ya rata-rata yuk kalau sekarang kan udah anu ya sekedar mengikuti alam kemajuan ini kan semuanya udah maju maju jadi kalau mungkin ya sekedar kita meditasi waktu siang hari bisa paling gak 5 atau 4 jam satu hubungan bisa tapi ya menyatu sama orang di dalam itu memang kalau di dalam itu tenang banget kalau kita masuk enggak ada orang itu masih benar-benar apa relaksasinya itu ada dapat cuma masuknya licin banget tadi licin ya oh licin maksudnya kan dia lumpur apa namanya lumpur kayak gini kayak kena air jadi lembab lembab kalau pakai ini ya enggak sih tapi enggak licin banget tapi bersih kok masih enggak ada bekas-bekas dupa atau apakah gua-gua yang lain Monosar itu pasti ada wah lho mas dan itu tetap ini tetap kalau pas ada orang yang melaksanakan kegiatan wisata religi kita layani ini habis oh gitu disini ada ini juga pelayanan wisata religi itu ya memang kesengdol itu pertama ditemukannya itu sebagai wisata religi oh iya religi terus mulai 2006 eh 2005-2006 itu kita melaksanakan tiga versi wisata wisata religi tetap kita laksanakan terus wisata sejarah tentang kesengdol terus diopak di heritiknya kan disini ada nah itu terus untuk wisata religi pelaksanaan atau kegiatannya dilaksanakan di saat malam hari oh malam hari kalau siang hari untuk wisatawan biasa oh malam malam jadi kalau mau wisata religi itu malam biar nyaman biar tenang itu biasanya rombongan itu ya iya bergantung mau kata-kata pribadi boleh mau rombongan dilakar ya intinya di dalam itu maksir-kata mengatakan meditasi itu betul cuman sebagai tempatnya semua yang mengapuskan yang maha kuasa yang agak siang iya 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 iya